Intro Syarini tak hanya mengenakan sanggul Bineka Tunggal Ika dalam salah satu acara di televisi itu Ia pun menyimpurnakan penampilan dengan gaun pelangi Nusantara hasil rencangan Henki Kawilara Dalam gaun tersebut, Syarini dan Henki memadukan sejumlah kain khas budaya Indonesia Serta sejumlah aksesoris hasil bumi tanah air Bajunya berapa nih? Henki kira-kira Beratnya? Ga tau sih kalo beratnya berapa Yang pasti lebih ringan ya dari kemarin Karena bukan bertanggungan 120 ribu sir mutiara Karena ini kain sutra ya Bawahnya juga ini Berarti yang menyiksa di kepala ya? Bel Nah kalo baju, ini mahakaryanya Henki Kawilarang yang betul-betul amazing sekali Karena memang dia yang sepatusnya di kasih aplos untuk Henki Kawilarang Luar biasa dan Oscar Daniel & Tim Ini kayaknya ini apa nih? Semuanya ada di badan saya Ini Sunting Padang Ini Sunting Padang Suntiang ya Suntiang Padang Eh rumah Gadang Rumah Gadang Padang Rumah Gadang Padang Rumah Gadang Padang Kemudian Ini adalah songket Ini apa? Tenun Dan ini adalah mutiara dari Maluku inspirasinya Kemudian ini kain tenun Tenun dari Bali Tenun Bali Dan Sumba Kemudian kebawah Dibatuan dari Kalimantan Bebantuannya dari Kalimantan Jadi hasil Apa namanya Hasil Hasil bumi dari Tanah Kalimantan Batu-batu Martapura Dan kemudian Burunya dari Papua Dari Papua Ini kebawahnya Terus kan bawahnya Sutra Makasar Sutra Makasar dari Mauwakilnya Sulawesi ya? Sulawesi Kalau Sutra Makasar ya Sanggol Beneka Tunggal Ika Serta gaun pelangi Nusantara Semakin sempurna dengan tanggai Atau hiasan kuku khas budaya Sriwijaya Palembang Meski bagian bawah gaun tersebut sangat lebar Namun Syari tak merasakan keberatan Baginya Tampil ciamik dengan seperti penampilannya sekarang Sebagai bentuk usaha Syari ini Untuk memperkenalkan budaya bangsa Indonesia Pada dunia yang sedang menyaksikan acara tersebut Ini juga mewakili Palembang ya Ini Palembang ya Ini Palembang kan bukunya Dan memang juga sudah didesain Dan ini ada mutiara-mutiaranya juga Ini kekecilan Berat sih saya ga tau ya Tapi yang pasti tidak segerat yang kemarin Kita harus memperlihatkan ke mata dunia betapa kaya sekali Indonesia ya Pertama aku mengangkat budidaya air tawar kemarin mutiara Sekarang kain-kain yang ada semuanya Lusantara Ayo mari angkat ke permukaan Supaya pemirsa juga tau betapa kaya alam Indonesia Dengan pembantuannya Dengan segala macam budaya dan normanya gitu Terima kasih Selamat menikmati